Intro Beli motor dulu atau investasi dulu Selamat datang, welcome back di RF Channel on Youtube Masih bersama dengan Ryan Philbert Ada satu topik yang menarik yang saya sempat baca di social media Karena posting di salah satu grup yang kebetulan saya juga ikut Ada di grup tersebut Dan pertanyaannya sebanyak dalam kehidupan kita ini Kita selalu dihadapkan pada dua pilihan Dan dua pilihannya itu Yang satu adalah berinvestasi atau menghimpun dana Yang satu adalah spending Untuk suatu keperluan tertentu Tindakan konsumtif tertentu Ataupun kita buat kebutuhan sehari-hari tertentu Kita selalu dihadapkan seperti itu Nah karena ada pertanyaan dengan beli motor dulu atau investasi dulu Nah ini adalah pertanyaannya ya Saran keenakan beli saham atau beli motor dulu gitu ya Lagi galos soalnya Nah pertanyaan ini akan menjadi related Dapat menjelma menjadi berbagai macam Mau saham dulu atau beli rumah dulu Atau beli emas dulu Beli reksadana dulu Ataupun dengan konsumtif yang lainnya Mari kita akan bahas dengan studi kasus Dengan saham atau investasi Atau dengan motor ini kira-kira baiknya seperti apa Nah bila anda juga ingin memberikan pertanyaan Dan juga catch up dengan saya Dan juga mungkin anda ingin curhat atau apapun ya Maki-maki saya juga boleh Silahkan add whatsapp saya di 0895 07 08 07 8 9 Sekali lagi 08 95 07 08 07 8 9 Ataupun kalau anda ingin memesan buku-buku dari 17 judul buku Dan sebentar lagi 18 17 judul buku yang sudah saya tulis untuk Indonesia 17 judul buku ini dapat anda beli di Gramedia Ataupun anda bisa menghubungi tim saya secara khusus Di 08 95 3 nya 5 kali 07 8 9 Dan satu lagi nomor saktinya Nomor sakti ini setiap bulan Kita tim saya selalu membuat kelas-kelas yang beraneka ragam Mulai dari kelas belajar investasi Kelas belajar investasi untuk analisa saham Belajar untuk technical trading Technical analysis untuk saham dan juga market lainnya Ataupun anda juga ingin belajar asset planning class Dan ini adalah asset planning class Trading camp dan fundamental camp terakhir di tahun 2020 Karena kita sudah di bulan Desember Anda bisa hubungi di 08 52 888 2 6187 Kita mulai sekarang Andaikan Kita harus berandai-andai dulu ya Ketika kita mau membandingkan sesuatu Kalau kita mau beli motor Maka mungkin kita akan dihadapkan pada setidaknya dua pilihan Yaitu beli motor baru Nilainya mungkin kita ambil yang tengah on average Di 18 jutaan per 2020 akhir ini Dan beli motor second mungkin ada di 8 jutaan Pilihan pertama harga lebih mahal Pasti dong 18 sama 8 kan pasti lebih mahal 18 juta Nah kalau baru untung di perawatan Jadi kalau di baru itu kita mungkin lebih aman secara perawatan Kalau ada spare partnya yang ternyata malfunction dari pabrik Maka secara otomatis kita masih garansi dan lain sebagainya Sampai tahun keberapa ketiga atau empat Dan tidak kena potensi motor second yang jelek Ada banyak motor second yang ternyata sudah oprekan Dan ternyata mungkin buat tarik-tarikan gitu ya Mungkin kalau efek corona ini jadi nggak ada Tarik-tarikan motor gitu ya Motornya udah, wah pokoknya udah bebak blur lah Tapi dijual dan kita mungkin nggak terlalu ngerti Ya akhirnya kita jadi terjebak untuk memiliki motor seperti itu Tapi trade offnya adalah barangnya menjadi lebih mahal Kita harus keluar uang 18 juta Nah pilihan kedua harganya murah yaitu kita membeli second Tapi kalau Anda tidak punya skill bagaimana cara mencek motor second yang benar Dan Anda tidak sabar untuk nyarinya Karena harus mencari-cari untuk motor second itu jodoh-jodohan juga Maka akan menjadi mahal biaya perawatan Jadi andai kan kita mau membeli Ternyata kita sudah dihadapkan dua pilihan untuk membeli motor 18 dan 8 Saya ambil nilai tengah-nilai tengah lah Wah Ryan nggak bisa sekarang ada yang 25 jutaan Ya oke ya ada juga yang second-an empat juta juga ada gitu Tapi tetap saja kita harus ngambil suatu angka untuk kita jadikan studi bersama-sama Nah pertanyaan selanjutnya setelah Anda mendapatkan motornya Selalu pertanyaannya adalah mau ditunai atau mau dicicil Yang manapun dipilih maka kita pasti akan membayar Ya biaya selanjutnya ini yang kadang-kadang kita suka lupa Saya selalu bilang di salah satu video ketika kita membahas mengenai beli mobil Berapa gaji minimum agar kita bisa beli mobil Nah di kali ini kita mengambil studi kasus yaitu motor Mau ditunai atau dicicil dua-duanya pasti akan ada bayar biaya selanjutnya Misal ganti oli, servis rutin, ganti kampas rem, ada bahan bakar Jangan lupa woi, bahan bakar itu penting sekali Gimana caranya motor dipakai tanpa ada bahan bakar Maka dengan dua kondisi Yang 1,8 dan 800 Di 8 juta, di DP 10% Maka ada di sisi kanan Simulasi kreditnya muncul Maka dengan anggap saja ada tenornya kita bisa 12, 24 dan 36 Dimana kalau yang 1,8 juta itu Yang bagian bawah itu adalah ketika Anda membeli motor baru 18 juta, DP 10% Maka cicilannya adalah 1,643 dan yang termurah di 36 bulan adalah 705,600 Cicilannya terasa murah Cicilannya terasa saja murah Tapi sebenarnya apakah mahal atau tidak Nanti kita lanjut di slide selanjutnya Tapi intinya adalah Anda bisa dihadapkan pada dua pilihan Setelah memilih motor second dan baru Anda juga dipilihkan untuk cicil atau tunai Versi 1 Versi 1 Anda beli tunai Minusnya Uang keluar di awal besar Ya dong, kan keluaran gabruk 18 juta Plusnya Bebas cicilan Mau besok Anda di PHK Atau besok ternyata Anda Kerjanya ternyata di sebelah rumah Kalau kita kerja di sebelah rumah kan nggak mungkin Anda pakai motor gitu ya Mewah banget Kecuali rumahnya segede lapangan sepak bola Lumayan juga pakai motor gitu Plusnya bebas cicilan Minusnya Depresiasi kendaraan itu tinggi Kalau motor baru tentunya depresiasinya akan mengikuti penurunan dari nilai Contoh ya ini ada secara PSAK gitu ya Itu 10 tahun nilainya nilai bukunya menjadi 0 Jadi kalau 5 tahun itu nilai bukunya dari 160 juta menjadi 65 juta Ini sih nilai umum ya Biasanya ini mungkin sudah turun hampir lebih dari 50 bahkan 70% Dari nilai barangnya gitu ya Meskipun enggak lah Ryan bisa ya oke nggak apa-apa Tapi saya hanya mau kasih tahu bahwa Awarenessnya adalah Nilai Anda membeli sebuah kendaraan Itu akan selalu mengalami penurunan Aset apapun yang sifatnya dipakai Maka akan ada habis pakai Kendaraan lalu kendaraan motor, kendaraan mobil, handphone ya Handphone bahkan mungkin 3 tahun sudah nilainya almost zero gitu ya Handphone, laptop, anything ya Pasti akan terkena penurunan ketika Anda mau jual lagi Oke Nah Minus selanjutnya adalah Kalau Anda beli tunai Uang keluar besar ternyata enggak punya duitnya Berarti mungkin opsi Anda untuk membeli motor secara tunai Tidak bisa Anda lakukan Oke Kita lanjut pada versi kedua Versi kedua adalah beli dengan kredit Taukah Anda Bunga yang dibayar itu tinggi Kalau Anda ambil yang paling kecil Yang terasa ringan 705.600 Untuk 36 bulan Berarti ditambah 1.800.000 DP-nya Total generalnya 27.201.600 Artinya adalah Motor 18 juta Itu selisihnya 51% dari harga beli Kan Anda akhirnya total general selama 3 tahun membayarnya 27 juta loh Bukan 18 juta Lah iya karena bayar bunga Kan yang minjemin duit Anda kan juga ingin untung dong Bener gak Plusnya Enggak mampu beli Jadi mampu beli Betul dong Kan orang yang tadinya tidak mampu mengeluarkan 18 juta Membeli motor baru Tidak mampu Ternyata dia punya uang 1.800.000 Ternyata dia juga mampu membayar 705.600 per bulan Tiba-tiba dia jadi mampu untuk membeli motor baru dengan nilai 18 juta Ada ciri-ciri sebenarnya Orang ke depan mampu cicil atau tidak Jadi mungkin sepintas Anda terasa mampu Dimampu-mampuin Tapi ketika Anda ternyata tidak memiliki sebuah rasio Maka bisa jadi Anda jadi Gak mampu bayar bensin Gak mampu ganti aki Gak mampu ganti ban Gak mampu ganti oli Gak mampu ganti kampas rem Gak mampu servis Itu namanya bukan mampu Tapi namanya ngaco Kenapa? Karena ketika Anda tidak rawat motornya Maka secara otomatis motornya jadi rusak Bila motornya rusak Maka pendurunan akan nilai motor tersebut Akan menjadi parah Barang turun mesin sama belon turun mesin Akan beda cerita harganya Dan ketika Anda jual kepada orang yang ngerti Tahu bahwa ini barang Sudah pernah turun mesin Sehingga jadi tidak menjadi harganya standar lagi Secara nilai jual secondnya Dan itu akannya merugikan Anda juga Jadi Anda kalau mau beli motor baru Ternyata Anda tidak mengerti bagaimana cara menghitung Mari kita lanjut di slide saja Untuk kita jadikan pelajaran Kalau Anda misalnya Mau cicilnya yang Rp705.000 Tapi yang Rp1.643.800 Cicil 12 bulan Beli motor baru pendapatan Anda sebaiknya harus di atas Rp5.000.000 30%nya kan Rp1.500.000 Cicilan motornya Rp1.600.000 Maka sebenarnya ini ciri-ciri orang yang tidak mampu atau tidak layak beli motor itu Kenapa? Dari cicilan bisa jadi merembet ke perawatan Jadi Anda sebenarnya jangan lakukan Tapi kalau misalnya Anda punya gaji Rp6.000.000 Tidak tidaknya harus punya pendapatan Rp7.900.000 Dari mana angka itu? Namanya untuk biaya-biaya yang running Sudah pasti kemungkinan besar tidak mampu bayar Stnk nunggak Tilang gak bisa bayar Kenapa? Karena rasionya sudah di luar rasio batas-batas yang baik Makanya kalau yang namanya Orang kalau sudah kenal yang namanya rasio gitu ya Misalnya bang Tidak boleh cadangan modalnya kurang daripada 8% CAR nya namanya Lalu kalau misalnya tahu yang namanya perusahaan asuransi Asuransi itu minimum risk based capitalnya adalah 120% Kalau kurang dari 120% wah itu udah disemprit tuh sama OJK Kenapa harus dipatuhi? Karena rasio itu menjadi suatu ukuran Yang paling gampang Kalau ternyata mengukur sesuatu yang di luar perkiraan Yaitu unpredictable things Hidup kita ini banyak hal-hal yang kita gak sangka-sangka loh Begitu keluar eh tiba-tiba diteraktir Begitu keluar makanannya ilang jatuh Nah itu kan sesuatu unpredictable things Sama dengan Anda juga berbicara mengenai cicilan Ingat pendapatan tidak pasti Cicilan pasti dibayar Tidak bayar cicilan berarti Tidak cakep dalam melakukan tindakan hutang Betul gak? Oke lanjut ya Versi ketiga Ini yang versi satu beli motor tunai Versi dua motor nyicil Versi ketiga adalah Beli motor baru tunai itu orangnya mampu Tapi dia milih nyicil Yang paling ringan Kenapa? Biar ada uang untuk diinvestasikan Misal kita beli emas Gak usah beli yang lain-lain lah Saham kan bumi gonjang ganjing katanya Nah kalau emas kan stabil Nah mari berandai-andai Cicilan motornya 705.636 bulan Masih ingat dong yang tadi ya Nah pendapatannya adalah 5 juta Berarti kalau 5 juta 30%nya kan 1,5 juta Berarti pertanyaan saya sederhana Apakah orang ini layak untuk nyicil? Layak Kemampuan cicil 1,5 juta Cicilan cuma 705 Berarti sebenarnya Dia masih ada uang lebih dong Dari rasio cicilannya Yaitu 794.400 1,5 juta dipotong 705.600 Diapain 794.400nya? Dibuat konsumsi? Jangan Coba kita geser ya Ini ada orang yang aware Akan hutang dan invest Ternyata sisa dari rasio cicilannya Dipakai untuk investasi Yaitu investasi emas Sebesar 794.400 Andaikan Andaikan Ada emas yang bisa dibeli Dengan pecahan Dan hari ini memang sudah ada Maka Mari kita berhitung-hitung Mengacu pada harga emas Dan nilai tukar rupiah Terhadap US dollar Dari tahun 1988 Karena saya punya datanya Kedua-duanya sama-sama Dari tahun 1988 Dari harga emas 400 US dollar per troy ounce Dan nilai tukar terhadap Rupiah terhadap dolar Adalah 1660 rupiah per satu dolar Masih murah banget Dibanding sekarang Sudah 14 ribuan Maka ternyata Dengan Anda membelikan emas Sebesar 794.000 Ini 794.400 Andaikan emasnya bisa dibeli Tidak bulat Selama 36 bulan Uang yang Anda investasikan Menjadi sebaran Sebagai berikut Anda cek di sebelah kiri Ternyata rata-rata Anda Menginvestasikan uang Anda Menjadi emas Itu rata-rata ketika Dicahirkan di bulan ke 36 Setara 35 jutaan Nilai terkecil Dari investasi kan Nilai emas itu kan Bisa naik dan turun loh Hati-hati Ternyata ada nilai terkecil 24.900.000 Let's say 25 juta lah Maksimum Karena harga emas Sedang dalam 3 tahun Sedang ngeroket-roketnya Itu 122.219.000 110.000 Jadi Harga emasnya naiknya luar biasa 122 juta Dalam 36 bulan Anda nyicil tiap bulan beli emas Itu menghasilkan uang 122 juta Kalau nilai tengah Dari sebaran data itu Adalah 33 juta Wah kalau ditanya Average mean max Sama median bingung Anda mesti kembali lagi Ke SMP ya SMP kelas Sebentar Saya pernah ngajar SMP kelas 2 Itu namanya statistik Di SMA itu Kelas 1 SMA 1 Ternyata Dengan modal Anda 794.000 Atau near 800.000 Hampir 800.000 Kalau dikali 36 Itu totalnya 28.598.400 Ternyata Sedih juga loh Investasi emas selama 3 tahun Dicicil tiap bulan Ternyata tidak selalu Untung Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan Ada nilai investasi terkecil kita Ternyata hanya Menghasilkan 24.999.312 Berarti ada kerugian dong Kan Nilai yang diinvest 28 juta Ternyata nilai minimum Di random ya Dari 88 Jadi kalau misalnya Anda membayangkan data ini Begini Misalnya Anda investasi Tahun 88 Berarti 3 tahun lagi Berarti menjadi Tahun 88 89 90 91 Kalau misalnya Anda investasi mulai 98 Maka 99 2000 2001 Kalau Anda Misalnya investasi Dari 2015 Berarti 2015 16 17 18 Dissebut dengan 3 tahun 36 bulan Jadi Dengan random seperti ini Dan datanya saya Pairingkan langsung Dengan USD Fair dong Kenaikan harga Mas harus saya pairing Dengan USD Dua-duanya saya pairing Begini Ternyata tetap Secara random Memungkinkan Anda Menderita kerugian Itulah yang namanya Investasi Bisa untung Bisa rugi Tapi worth it Kalau Anda Lost Cuman dari 28 juta Ke 25 juta Tapi kalau Anda Jackpot Anda Berinvestasi 28 juta Berakhir dengan Maksimum 122 juta Berarti Risk Anda Lebih kecil Dibandingkan Potensi Maksimum reward Yang bisa terjadi Inilah keunggulan Investasi Bisa meledak Nilainya Versi ketiga Versi keempat Ada orang yang Tidak beli motor Tiap hari Ngangkot Atau naik Kendaraan umum Biaya kendaraan umum Misalnya Sehari adalah 30 ribu Dairus keluarkan Berarti Kalau 1 bulan Kerja adalah 20 hari Maka 30 ribu Dikali Dikali 20 600 ribu Pak ternyata Lebih ya sudah Tinggal tolong Tambahkan Nah Jangan lupa Ini biaya akan masuk Kedalam konsumsi pribadi Bukan kepada yang Struktur kita Kan tadi 30% Untuk hitung hutang Dan investasi Berarti Kemana uang itu Akan dihitung Untuk 600 ribu Ini adalah Kedalam konsumsi kita Jadi masuk ke dalam 70% itu Meskipun saya tidak Pernasarankan Orang itu Mengkonsumsi Duitnya dia Hari ini 70% Itu Ciri-ciri Orang tidak bisa kaya Yang benar adalah Harus kurang dari 50% Jadi kalau punya Penghasilan 5 juta 50% itu Buat konsumsi 50% Di investasi Ditabung Untuk membuat diri Menjadi kaya Di kemudian hari Kalau dia Sikat 100% Untuk Kebutuhan sehari-hari Pasti kemudian Harinya dia akan miskin Entah Besok Entah ketika pensiun Tetap akan miskin Atau dia mati duluan Kalau dia mati duluan Berarti dia tidak perlu Mikirin mengenai uang Ya kan begitu ya Nah dengan 600 ribu Jangan lupa Ini biaya akan masuk Konsumsi pribadi Loh Ryan Nanti dulu Tidak bisa gitu dong Kalau dianggap menjadi konsumsi Loh ya iya Kan dari tadi Kita dari level versi 1 Sampai versi 3 Kita kan juga gak hitung kan Biaya bensin Biaya SNK Mungkin ada asuransi motor Ada juga yang namanya Kampas rem Ada juga service Kan kita gak hitung Dimasukin kemana tuh Dimasukin konsumsi kan Berarti fair dong Kalau saya nilai 600 ribu Jadi saya juga jadikan konsumsi Betul Maka andaikan pendapatan saya adalah 500 ribu Eh 500 ribu Kecil 5 juta Investasinya bisa dong 1,5 juta Loh Ryan Kalau saya tadi 500 ribu Gimana pendapatannya Ya sudah 30% juga Untuk investasi Wah kecil Ya iya saya tahu Memang 500 ribu anda memang cukup kecil Oleh karena itulah Bila anda berada pada Kondisi pendapatan seperti itu Ya anda harus bisa memperbesar pendapatan Karena nilai tersebut sudah sangat minim Di bawah daripada standar gaji minimum yang ada di Indonesia Standar gaji minimum terendah di Indonesia itu ada di Jogja Jadi kalau anda kurang daripada 2 juta rupiah Maka sebenarnya anda sudah tidak layak untuk bisa hidup dengan layak gitu Maka please do something Tambah pengetahuan anda Agar anda bisa sampai pada suatu nilai minimum setidaknya Baru anda bisa berpikir bagaimana cara mengelola keuangan Ya Nah investasi 30% dari 5 juta adalah 1,5 juta Di investasi Ternyata Dengan skema yang sama Dengan data dari tahun 88 Diacak selama 36 bulan kan Mindset 36 bulan itu terjadi karena 36 bulan juga cicilan tadi kan Berarti kalau anda sebenarnya siap untuk 36 bulan cicilan Berarti sebenarnya 36 bulan itu anda juga siap hilang 30% dari uang anda dong Hilang tapi berubah wujud kalau ini Dan sama Hilang berubah wujud juga jadi motor kan sama juga 30% Nah ternyata dengan uang 1,5 juta itu Rata-rata uang anda kembali di 67 juta Kalau anda investasi emas dengan 1,5 juta Bila ada tempat yang bisa menyimpan uang menjadi emas Dengan nilai semau gue Semau kita 1,5 juta dapat emas berapa Kayak orang beli cabai gitu Nah kalau bisa berarti anda secara rata-rata dalam 36 bulan Berdasarkan data dari tahun 88 sampai dengan tahun 2020 Di bulan November November ini 2 Desember lupa 67.158.787 Minimum ya betul 47 juta anda rugi betul Maksimum 230 juta reward yang tinggi Nilai tengahnya ada di 62 juta Jadi nilai tengah rata-rata dia untung Betul Nah Versi keempat ini Andaikan kita manusia rata-rata Berarti hasil investasi kita berada di 67 jutaan dong Oke Lalu kita jual emasnya 67 juta saya tarik Terima kasih emas sudah membuat uang saya bertambah menjadi 67 juta Saya pindah ke deposito ya Saya tenteng saya bawa ke deposito Maka dengan bunga 7% Kita dapat sebulan itu 390 ribuan Kan 7% bunga deposito ya Pak mana ada bunga 7% Eh selalu gak ada memang Karena gak pernah dicari Tapi nyatanya ada gitu Karena ada LPS LPS itu untuk BPR di 7% Per saya membuat video ini Tapi belum dihitung sama PPA Iya ya sudah Gak apa-apa Saya hari ini lagi baik Saya PPA saya gak hitung Biar menyemangati anda Untuk anda berpikir bahwa Ada dalam kehidupan ini yang namanya Mengurangi biaya Ini kan strategi mengurangi biaya Nah saya izinkan saya lanjutkan dulu Maka dengan 7% Kita dapat sebulan adalah 390 ribu Biaya transport kita tadi adalah 600 ribu dong Mungkin 3 tahun sudah naik Setiap tahun adalah 10% Karena inflasi berubah menjadi 798.600 Maka biaya transport kita Sebagian sudah dibayarin bunga bank loh Yaitu hanya tinggal perlu bayar 408.600 Kan 798.600 Ternyata bunga bank kita menghasilkan 350 ribu Berarti 798.600 dikurang 408.600 Eh dikurangin 798.600 dikurangin 350 ribu Maka berakhir dengan 408.600 Berarti biaya anda justru Turun biaya transport anda Seiring dengan waktu Apalagi kalau anda mungkin lanjutkan Nah jadi Dari 4 versi ini Saya tidak bisa menjustifikasi Anda mau pilih yang mana Setiap bagian dalam hidup kita Apapun yang kita pilih Akan ada sisi positif dan ada sisi negatifnya Iya dong Saya hari ini Mau Membeli motor Berarti Saya tidak punya investasi Saya separoh-separoh Membeli motor dan juga Beli investasi Ternyata Hasilnya Mungkin tidak lebih optimal Daripada semua diinvestasikan Saya semua investasikan Ternyata Belum tentu juga Saya bisa untung Kenapa? Karena ada kemungkinan Yang saya investasikan Di tengah harganya Sedang mengalami penurunan Dalam 36 bulan Ya meskipun kita tidak tahu Kalau di 5 tahun kan Di 6 tahun kan Di 7 tahun kan Di 100 tahun kan Akan menjadi untungan Tidak Itu hanya Tuhan yang tahu Tapi Selalu ada pilihan plus dan minusnya Jadi kalau ditanyakan Lebih baik beli motor Ataupun saya berinvestasi Kita tidak pernah bisa menjawab dengan pasti Karena semua itu Akan kembali ke dalam diri kita Tapi ada catatan bagi versi kelima Ngapain? Dengan hitung pusing begini Pokoknya hidup kan cuma sekali Lakukan yang biar terlihat enak Boleh Gak masalah Dimana Anda cuma bisa hidup satu kali Dan hari yang sudah Anda lewati Tidak akan pernah bisa kembali Tapi hati-hati Apakah Anda menjadi orang Yang mencari kenikmatan sesaat Tapi sengsara berkepanjangan Yang bagus adalah Carilah yang nikmat berkepanjangan Bukan sengsara berkepanjangan Oleh karena itulah Anda bertanggung jawab penuh Atas nasib Anda ke depan Atas pendapatan Anda hari ini Atas uang Anda di kemudian hari Dan atas apa yang Anda beli Dan juga Anda investasikan di hari ini Saya tidak bisa memberikan justifikasi Tapi saya hanya bisa Mendeskripsikan berbagai macam probability Dari saya Ryan Philbert Salam investasi untuk Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!